Terima kasih ada yang masih bersama kami di Net12, duo bintang MotoGP Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi kembali menyambangi Indonesia. Kali ini keduanya menjadi tamu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hampir setiap Jumat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berangkat kerja dengan sepeda. Namun, pagi ini pembalap MotoGP Jorge Lorenzo menyambangi rumah dinas sang Gubernur di jalan Taman Suropati, Menteng. Sebelum bersepeda, para tamu disuguhi sarapan, termasuk kopi serta pisang dan kacang rebus. Jokowi dan Lorenzo kemudian bersepeda bersama. Dari kawasan Menteng menuju Balai Kota melewati Bundaran Hotel Indonesia dan Jalan MH Tamrin. Pembalap MotoGP lain Valentino Rossi ternyata semestinya juga menemani acara bersepeda Jumat pagi. Meski Jakarta diguyur hujan, keduanya tetap menikmati perjalanan menggunakan sepeda. Kebetulan pagi tadi sebetulnya, keduanya sepeda kan dengan kita, dari Menteng menuju ke Balai Kota. Tetapi, karena sesuatu hal, rusi terlambat sehingga yang sepeda tadi hanya Lorenzo dan kehujanan. Karena rutin bersepeda, hujan rupanya tidak terlalu mengganggu kegiatan bersepeda pagi keduanya bersama komunitas Bike to Work. Usai acara bersepeda, Valentino Rossi bergabung untuk menemui Jokowi di Balai Kota. Jokowi di Balai Kota. Tahun ini adalah kedua kalinya Lorenzo dan Rossi berkunjung bersama ke Indonesia setelah 2013 lalu. Bagi Lorenzo, ini kali kesembilan ia datang ke Indonesia. Rossi sendiri sebelumnya pernah tiga kali ke Indonesia. Peridantian dari Edward Ambarita melaporkan untuk NET. Jokowi di Balai Kota. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.